Pemirsa ekonomi keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Bank Indonesia berkomitmen memperkuat ekonomi dan keuangan syariah melalui tiga pilar utama yakni penguatan ekosistem produk halal, keuangan syariah, dan gaya hidup halal. Bagi masyarakat kota Pontianak yang ingin mengurus sertifikasi halalnya, dapat mendatangi kantor Bank Indonesia lama di Jalan Rahadi Usman. Pertumbuhan ekonomi keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan sebesar 2 digit per tahun. Bank Indonesia siap membantu masyarakat, terutama UMKM, untuk diberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal. Masyarakat cukup datang ke galeri halal yang berada di kantor Bank Indonesia lama. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalbar Anggini Sari mengatakan, pusat informasi halal dengan konsep layanan satu pintu sangat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi maupun pengurusan sertifikat halal. Selain itu ada pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku syariah. Tugas dari Kemenang, petugas dari IIM Pontianak dan juga dari RPOMUI yang akan menjelaskan kepada masyarakat yang ingin bertanya bagaimana prosedur untuk menjadi halal. Sampai dengan pendampingan apabila ingin memproses sertifikat itu dilakukan tentunya pendampingan sampai dengan sertifikat itu muncul. Untuk persyaratannya yang pertama itu adalah EIB Pak. Jadi perusahaan yang kedua ada nanti perponan, perpulir, ada manual CPH dan ada juga penyelia halalnya. Kemudian nanti pengajuannya pertama secara umum pertama nanti dibuat dulu dokumennya dilengkapi dan diajukan ke si halal. Nanti si halal langsung mengarah ke RPH, salah satunya kami. Kemudian nanti ada pembiayaan Pak. Nah setelah pembiayaan selesai nanti ada namanya turun ke lapangan atau audit atau pemeriksaan. Setelah turun ke lapangan nanti hasil auditnya kami ajukan ke komisi patwa untuk dipatwakan. Nah hasil patwanya itu berupa namanya ketetapan halal Pak kalau lolos. Nah jadi ketetapan halal itu nanti kami ajukan ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halalnya. Tony menambahkan untuk pengurusan sertifikat halal, masyarakat atau pelaku usaha harus memenuhi persyaratan tertentu. Ada dua jenis pengurusan sertifikat halal, yakni secara regular dan self-declare atau pendampingan. Nantinya galeri halal ini akan bergabung dengan mal pelayanan publik Pemprov Kalbar. Dari kota Pontianak, Barjan Pasore, AINews melaporkan.